Jangan nenteng, orang yang kenal dengan Nabi dia tidak mungkin berkata itu cuma sunnah tidak wajib Orang yang bilang cuma sunnah apabila dia ada niat untuk ikhtikor dengan Nabi bisa kufur hukumnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Yang sama-sama kita hormati ya guru kita, Syed Al-Ustaz Muhammad Haikal bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid Para habaib yang hadir, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah SWT Sedikit, ya, kita belajar tentang satu makna daripada hikam Ibn Atta'illah skandari R.A. Yang mana beliau berkata dalam salah satu hikmahnya Yang pertama beliau berkata siapa orang yang kenal dengan Allah maka dia akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu Maksudnya Ya, kita akan melihat dalam satu kejadian yang terjadi dalam diri kita Bahkan setiap kejadian apapun itu namanya Yang pertama, bahwa kejadian itu telah ditulis oleh Allah sebelum kejadian itu terjadi Nomor dua, kejadian itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak oleh Allah SWT Dan nomor tiga, setelah kejadian itu Allah menyembunyikan hikmah Supaya kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi kepada kita Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT Dan untuk belajar berperasangka baik kepada Allah SWT Ketika seseorang mengenal Allah Dia tahu tidaklah terjadi apa yang terjadi kepada kita Kecuali telah dituliskan oleh Allah Dan dengan kehendak Allah Dengan-dengan hikmah yang telah Allah sembunyikan dari semua yang terjadi tersebut Tidak akan lepas dari ini Terkadang orang itu Allah nyembunyikan mengatur supaya lebih tertib Ya, dengan mengambil orang tua kita Mengambil kakek kita, mengambil anak kita Dengan sebuah hikmah yang sangat indah Hanya saja manusia yang pikirannya pendek Menganggap bahwa itu semuanya adalah musibah Yang menimpanya Cerdas orang yang cerdas dan tidak akan paham diterangkan dengan bahasa apapun Orang yang selalu mendahulukan hawa nafsunya daripada imannya Akalnya Hawa nafsunya Ya Makanya itu orang itu berbeda dengan imannya Faham ya Nomor dua Orang yang fana setelah tahu dia mengenal Allah Bahwa fa'il yang sebenarnya dari semua apa yang terjadi di alam semesta ini adalah Dia tidak akan melihat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya Dia tidak akan melihat apapun Gimana dia melihat yang lainnya Dia sekarang sudah tahu Bahwa yang berbuat dari segala sesuatu itu adalah Tapi Ya Yang akan kita pelajari itu bukan orang fana lalu kita paham terus ngawur Tidak Kita itu akan mempelajari bagaimana langkah-langkah Supaya hati kita penuh dengan cahaya iman itu Yang dengan penuhnya cahaya iman yang dikatakan sebagai yakin itulah Seseorang akan mencapai makom fana tersebut Nanti fana itu sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan kata-kata Tetapi jalannya ada dan diajarkan oleh guru-guru kita Tidak usah menerangkan bagaimana fana yang akan kita terangkan Bagaimanakah langkah-langkah untuk mencapai kesempurnaan iman yang ada dalam hati kita Wa man ahabbahu Siapa orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan menduakan atau menommerduakan Allah di dalam kehidupannya Disuruh milih kerjaan sama Allah Milih Allah Disuruh milih keluarga sama Allah Dia milih Allah Disuruh milih kesehatannya sama Allah Dia milih Allah Maksudnya milih Allah Dia lebih milih dengan ketentuan Allah daripada apapun yang dia inginkan Dia lebih memilih Allah daripada orang-orang yang dia cintai Dia lebih memilih Allah dari semua sahwat-sahwat yang ada di dalam dirinya Dia lebih memilih Allah daripada dunianya Dan dia selalu menomersatukan Allah lebih daripada apapun Itu tandanya kalau dia sudah cinta kepada all Kalau dia masih mendahulukan dunianya untuk Allah berarti masih lebih cinta kepada dunianya daripada all Dia lebih memikirkan ini 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 berarti Allah masih tidak nomor satu baginya Makanya dibilang kalau dia sudah cinta sama Allah Dia selalu menomersatukan Allah Yang ada di pikirannya Yang penting Allah ridha sama saya Itu sudah cukup Tidak perlu yang lainnya Bagaimanapun keadaan saya sakit, sehat, miskin, kaya Dalam keadaan susah, bahagia Saya tidak peduli Yang pedulinya saya satu Allah ridha sama saya Allah sama-sama sama saya Allah tidak murka sama saya Mau saya sehat, sakit Mau saya kaya, ataupun miskin Mau saya kena musibah, atau dalam keadaan bahagia Itu semuanya hanyalah ahwal atau keadaan yang berubah-rubah Tetapi tujuan satu yang penting Allah ridha sama saya Mau keadaan kita berubah seperti apapun Tidak akan berpengaruh sama orang-orang yang kenal sama Allah Yang tidak kenal ini yang bingung, guncang, setengah mati, mau apa Ini, ini, ini makna Saya terangkan sepertinya supaya mudah untuk memahaminya Faham ya Jadi dalam kejadian apapun Kita melihat kejadian tersebut Ya, sebelumnya Koblahu Karena ada orang-orang tidaklah melihat sesuatu Kecuali melihat Allah sebelumnya Dalam kejadian tersebut Dan setelahnya Ini kita terangkan Sebelumnya Dengan kita meyakini Bahwa kejadian ini sebelum terjadi Telah ada tulisannya di lauhil mahfud Dan dalam suhuful mara'ika Berarti apa? Dan tidaklah terjadi Suatu kejadian Kecuali atas Kehendak Daripada all Dan tidaklah terjadi Sebuah kejadian Di atas muka bumi ini Kecuali Allah Menyembunyikan Hikmah yang sangat Indah Yang akan dipahami Setelah terjadinya Kejadian tersebut Faham ya? La ilahilallah ya Oleh karena itu Yang perlu kita pelajar ini Ya Bagaimana caranya kita ini Belajar Untuk memberikan totalitas kita Di dalam pengabdian kita Kepada Allah Tidak mungkin menjadi totalitas Karena Allah ketika menciptakan Alam semesta ini Sebelum menciptakan segala sesuatu Ingin menampilkan Satu mahluk Yang kemuliaan Makhluk di alam semesta ini Menjadi mulia Ketika sempurna pengikutannya Dengan mahluk Yang ingin ditampilkan oleh Allah Iaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada Orang itu Kita kenal sebagai orang Yang dekat sama Allah Kecuali dia melangkah Dilangkah yang dilangkahi Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan yang gawat-gawat ya Mulai besok Mulai besok Hari Jumat Usahakan semua Anggota majlis Tidak pergi Jumatan Kecuali Kalau pakai sarung yang putih Baju yang putih Beli kofia yang puh Kenapa kok kofia putih Karena itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu bagaimana dengan kopi pakai Yang lainnya Selain hari Jumat Silahkan mau pakai Batik Mau pakai kofia hitam Tidak apa-apa Tetapi karena ada Anjuran dari Nabi Muhammad Maka kita usahakan Supaya kita ini Tidak keluar dari Jalannya Nabi Muhammad Totalitas Dalam pengikutan kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang kecil Besok Jumat Saya mau lihat Nanti apa caranya Yang aneh ini Orang dipanggil Ustaz Dipanggil Kiai Khutbah Di atas mimbar Pakai kopia hitam Pakai baju patik Pakai sarung hitam Bukan apa-apa Orang itu kan Yang pintar Bicara banyak Yang mengamalkan Ilmunya itu Yang sedih Khutbah ini kan Cuma baca teks Semua bisa Yang penting punya mental Berdiri di depan orang Bisa Tinggal copy paste Dari khutbahnya Yang terdahulu Dibaca Selesai Tetapi perlu tahu Bahwa disana ada Amanat Amanat ilmu Ya Jadi orang itu Yang dipanggil Ustaz itu Alangkah baiknya Kalau dia itu Orang yang paling Bisa menjadi Sorry toladan Bagi orang-orang Yang ada di sekitarnya Kita tidak Kekurangan orang alim Tapi kita Kekurangan Sorry toladan Yang dijadikan contoh Untuk orang-orang Sekitar kita Tidak kurang Orang alim Alhamdulillah Jaman sekarang Banyak orang alim Tapi yang pantas Dijadikan contoh Itu sedikit Mulai besok ya Kalau tidak punya Baju putih Beli baju putih Tidak punya sarung putih Punya Silahkan warna-warni Silahkan Selain hari Jum' Mau pakai sarung hitam Mau pakai sarung warna-warni Ico Merah Kuning Ungu Pelangi Terserah Sampai Selain hari Jum' Tidak usah jauh-jauh Sudah Sampai Karena Hanya Dengan Sunnah Itulah Kita itu Bisa Iktibas Dari cahayanya Nabi Muhammad S.A.W. Paham ya Jadi Cahaya ini Wumpul Sampai itu Ketika Mengamalkan Satu sunnah Seakan-akan Sampai mengambil Cahaya tersebut Dan menaruh Kepada diri kita sendiri Sehingga Membuat diri kita Semakin bercahaya Dengan Pengambilan kita Dari cahaya yang Sempurna ini Itu Nabi Muhammad S.A.W. Jangan nenteng Orang yang Kenal dengan Nabi Dia tidak mungkin Berkata Itu Cuma sunnah Tidak wajib Orang yang Bilang Cuma sunnah Apabila Dia ada Niat Untuk Ihtikor Dengan Nabi Bisa kufur Hukumnya Ngomong Cuma sunnah Dengan dasar Meremehkan Itu bisa kufur Hati-hati Kalau bicara Kalau dia itu Bilang Hanya untuk Menerangkan Bahwa itu Tidak wajib Dia berkata Cuma sunnah Itu dengan Maksud Tidak wajib Dia tidak kufur Tetapi ketika Berbicara Itu cuma sunnah Atas dasar Peremehan Itu bisa kufur Hati-hati Ngomong Cuma sunnah Yang kenal Dengan Nabi Tidak mungkin Berkata Itu cuma sunnah Itu mahal Sunnah Faham ya Hidup dengan sunnah Ya Bagaimana Apa namanya Akhlak Yang dibawa Nabi Keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Diamalkan Sedikit-sedikit Sedikit Dipraktekan Kuat Ganti Tambah satu lagi Tambah satu lagi Tambah satu lagi Karena yang berjalan Di belakang Nabi Muhammad Itu orang-orang Bercahaya Dari mana Cahaya Ya dari Nabi Muhammad Tidak ada cahayanya Minggir Tidak pantas Disofnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Makanya Allah berfirman Dalam Al-Quran Itu orang yang Berdiri di belakang Nuri Cahaya terbijar Di hadapan dan Sebelakangan mereka Mereka orang-orang Bercahaya Itu Keterangan Allah Dalam Al-Quran Dari mana Cahaya itu Dari Pengikutan Kita Kepada Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Karena itu Belajar Mulai besok Ini 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 Yang saya Baca Itu hanya Buah Buahnya Buahnya Orang yang benar-benar Dia itu Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sampai Tidak akan bisa Sampai sini Kecuali dengan Langkahnya dulu Jadi orang-orang Ini cuma Bisa hayal Bisa nerangkan Tapi tidak bisa Ini 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 Sunnah Ini Besarkan di mata kita Bawa siwa Pakai Parfum Yang wangi Mandi Yang seger Ya Mau ibadah Apapun Ingat Ini sholat Ngadep sama siapa Jangan sampai Minta tolong Sama Allah Ya Allah Hati saya Tetapkan Kuatkan Hadirkan Dengan engkau Jangan sampai Lari kemana-mana Dalam sholat saya Minta tolong Sama Allah Sebelum sholat Supaya sholatnya Hadir sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dilatih Yang namanya Hadir sama Allah Itu dengan Maksa pertama Lama-lama Jadi terbiar Belajar hadir hatinya Ketika dalam Wiridnya Dalam baca Al-Quran Dalam semua Amal solehnya Ketika dia Sudah memaksakan Diri Untuk hadir Sama Allah Dalam semua Ibadahnya Disana Nanti Allah Akan berfirman Akan ada Hidayah Nanti Akan ada Gandengan Dari Allah Supaya dia itu Menjadi orang-orang Yang dekat Kepada Allah Subhanahu Tidak bisa Kalau sampai Anda kenal Nabi Muhammad Menjadi orang dekatnya Allah itu Tidak bisa Dan itu Hayal Yang tidak tahu Siapa Nabi Tidak mungkin Jadi orang dekatnya Siapa yang Paling mulia Di antara kita Yang paling Sempurna Pengikutannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ini Permisalan Sempurna Dalam kehidupan Bagaimana Menjadi kepala Keluarga Bagaimana Hidup bertatangga Bagaimana Menjadi Manusia Sosial Bagaimana Menjadi Pemimpin Negara Bagaimana Menjadi Pemimpin Perang Bagaimana Itu Semua Sudah Dicontohkan Dengan Sempurna Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bagaimana Hidup Di dalam 24 jam Dari kita Buka mata Sampai Kita tidur Lagi Semua Telah Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sehingga Rasul itu Ketika Meninggal dunia Sebelum Meninggal dunia Taruktukum Saya tinggalkan Kalian Dalam Jalan Yang Terang Benderang Ya Taruktukum Ala Mahajat Il Baydo La Yazigu Anha Illa Halik Tak Kepleset Tak Kepleset Maksudnya Tidaklah Seseorang Berpikir Untuk Mencari Cara Jalan Yang Lainnya Menganggap Jalannya Orang Fasik Ini Kayaknya Enak Bahagia Senang Terus Hidupnya Atau Menganggap Ini Lebih Enak Daripada Jalannya Nabi Muhammad Atau Melihat Orang Ini Lebih Benar Daripada Nabi Muhammad Illa Halik Tidaklah Dia Melihat Nabi Muhammad Sebagai Contohnya Ketika Di Dunia Kecuali Orang Tersebut Akan Dibinasakan Oleh Allah S.W.T Kok Masih Bisa Melihat Yang Lainnya Sudah Dikasih Nabi Muhammad Masih Kurang Satu Orang Sampai Kita Perlu Cari Orang Lain Untuk Kita Contoh Di Nabi Muhammad Oh Sampai Bandingkan Pikirannya Siapa Di Dunia Ini Ahli Dalam Kehidupan Ahli Tidak Ada Ini Nabi Muhammad Harus Paham Sampai Nabi Muhammad Bagaimana Mengajar Anak Bagaimana Hidup Berumah Tangga Bagaimana Hidup Bertetangga Dalam Semua Hal Duduknya Manusia Di Pesantren Sampai 10 15 Tahun 20 Tahun Hanya Mempelajari Satu Sosok Ini Fikih Itu Bahasanya Nabi Muhammad Dan Semuanya Itu Yang Dipelajari Hanya Satu Manusia Ini Sampai Berpuluhan Tahun Anak Mondok Mondok Ini Cuma Pengen Tahu Satu Manusia Ini Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alehi Apapun Nama Ilmunya Dalam Pondok Pesantren Itu Mau Balagoh Mau Apa Mau Mantik Mau Apa Semuanya Yang Dipelajari Satu Manusia Nabi Muhammad Tapi Percuma Kalau Belajarnya Banyak Ternyata Kehidupan Sehari Harinya Tidak Sesuai Dengan Ajaran Nabi Muhammad Buat Apa Mondok Lama Lama Kalau Ternyata Dia Tidak Menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alehi Sallallahu Kalau Ternyata Sunnah Itu Remeh Di Matanya Tidak Usah Mondok Kenapa Kencing Kok disuruh Duduk Kenapa Mandi Kok disuruh Berdiri Itu Semua Ada Hikmahnya Pelajari Semuanya Bahkan Buang Air Besar Pun Kita Diajari Sama Nabi Muhammad Bersin Diajari Batuk Diajari Sakit Doa Apa Diajari Sama Nabi Muhammad Masa Bibloh Sampean Yang Belum Tahu Bahkan Buang Air Besar Setelah Buang Air Besar Ada Doanya Kurang Apa Nabi Muhammad Sampai Napa Nggak Diajari Semuanya Paham Ya Makanya Kalau kita Punya Anak Kenalkan Satu Sosok Sampai Nggak Dilihat Artis Artis Terus Akhirnya Hidupnya Kepengen Seperti Ar Kira Kira Artis Hidupnya Nanti Akhir Dimana Di Surga Ata Di Neraka Kira Kira Itu Yang Ditampakkan Drama Kehidupan Aslinya Mereka Itu Narkoba Mereka Seks Bebas Mereka Apa Mereka Nggak Sholat Itu Yang Menjadikan Contoh Nggak Nggak Bisa Enak Hidupnya Sampean Kecuali Sampai Orang Jaga Sholat Kalau Udah Percaya Tanyakan Sama Orang Yang Dulu Dak Sholat Sekarang Sholat Bagaimana Rasanya Enak Sampai Nggak Sampai Sampai Nggak Sampai Nggak Sampai Terbiasa Sehingga Tidak Merasa baru tahu saya hati tenang ya setelah sholat tanyakan sama yang tidak sholat terus itu dia dapat hidayah terus jaga sholatnya gimana rasa hatinya sama seperti orang kaya biasa kaya dia tidak akan bersyukur dengan kayanya kenapa menganggap kekayaan itu biasa beda sama orang tidak punya terus dapat uang banyak Alhamdulillahnya dari dalam Alhamdulillah sujud syukur nangis kalau orang kaya tidak akan seperti itu faham ya iya selalu disyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala kita dosa banyak malam jumat masih dikumpulkan di majlis satu minggu buat dosa malam jumat yang disusur untuk ibadah sama Allah digampangkan langkah-langkah kita untuk duduk di majlis itu nikmat dari Allah semoga jadi yang bermanfaat ya ingat dimulai dari besok pakai serbabu tidak punya beli yang tidak punya parfum pakai parfum yang tidak punya siwak beli si beli rokok kuat jangan sampai beli siwak tidak ku kuat faham ya beli rokok ku beli siwak tidak ku awas kalau tidak kuat cuma 10 ewe faham ya faham ya dan itu bisa dipakai sampai satu minggu dua minggu satu bulan rokok beli berapa 20 ribu 30 ribu dipakai satu hari biar ada keseimbangan biarkan kita jaga sholat kita dengan sunnah nanti sholat yang akan merubah kehidupan kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.